Bukan Julia Perez kalau tak pandai membuat sensasi. Semalam ketika menyaksikan konser penyanyi Katy Perry di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, pakaian Juppe menjadi pusat perhatian. Memang aneh, Juppe mengenakan pakaian terbuka yang tak sewajarnya. Dalam aksinya tersebut, Juppe tidak sendirian, melainkan ditemani komedian Amin yang mengenakan pakaian bercitra sama. Dengan bangganya, Juppe memamerkan busananya yang tergolong tak lazim, usai menonton konser Katy Perry. Juppe tak mau disebut mencari sensasi dengan busananya yang tak lazim. Apa yang dipakainya tadi malam, menurutnya adalah buah kreativitas. Namanya dispenser bra, idonya Ida Amin, dikombin sama Jenny juga aku pakein semuanya. Jadi, tapi yang terpenting hari ini adalah dimana aku seneng banget punya pakaian crime, dimana kadang-kadang aku kan suka punya ide-ide gila. Ini yang ketemu si Amin, makanya aku janjian, Amin lu harus sama gue, jadi gue gak gila sendirian. Dan jujur aja ya, maksudnya kita bukan cara perhatian. Maksudnya kita pakai baju kayak gini, padahal ini orang-orang ngeliat gitu. Mungkin kita pengen diri, tapi orang lebih respect ya. Karena di Indonesia, kita cuma salah satu dari sekian banyak orang kreatif, yang emang kenapa sih kreativitas mesti kebiri gitu kan. Aturan kreativitas itu dibiarin aja. Bagus. Bagus terkonsep semuanya, iyalah kita bahaya mahal em. Iya. Ya iyalah wajar, kalau gak bagus kan sedih benar. Kalau gak bagus tidak pada bawah kentut ya. Keren, keren. Rasa bangga Juppe terhadap busananya yang tak lazim? Rasa bangga Juppe terhadap busananya yang tak lazim?